Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar hari ini anak-anak sehat? Alhamdulillah Bertemu lagi dengan Ibu Ani Dengan mata pelajaran olahraga Masih ingat yal-yal kita? Apa? Benar Salam olahraga Jaya, jaya, jaya Yes, Allahu Akbar Nah di materi kedua hari ini Kita akan belajar memahami gerak seimbang, lentur, dan kuat Yuk kita simak bersama-sama Nah apa itu gerak? Gerak adalah perubahan yang terjadi pada seseorang atau benda Dari satu tempat ke tempat yang lain Yang didasari dengan perubahan gaya yang diberikan baik pada benda hidup ataupun mati Sebelum kita masuk ke pelajaran gerak lentur, gerak seimbang, dan gerakan kuat Marilah kita pemanasan terlebih dahulu Ini dia gerakan pemanasan dinamis Mulai Berikut ini ada beberapa gerakan pemanasan untuk melatih kelicahan Yang pertama adalah gerakan maju mundur Yang kedua adalah melompat Dan yang ketiga adalah lari zigzag mundur dan maju Pemanasannya sudah selesai Sekarang kita masuk ke gerakan seimbang Gerak seimbang adalah gerakan yang dilakukan untuk tetap mempertahankan keseimbangan tubuh Saat salah satu anggota tubuh lain bergerak Perhatikan contoh berikut ini Gerak seimbang di mana salah satu anggota tubuh dapat menopang seluruh anggota tubuh lainnya Mudah bukan gerakan seimbang? Ya, sekarang kita masuk ke gerak lentur Gerak lentur adalah kemampuan dari sendi dan otot Serta tali sendi di sekitarnya Untuk bergerak dengan leluasa dan nyaman dalam ruang gerak maksimal Contoh gerak lentur Permainan lompat tali bisa melatih kelenturan badan Karena gerakan lompat tali meliputi gerakan melompat yang sangat cepat Perhatikanlah contoh berikut ini Nah, jangan lupa untuk mempraktekkan gerak lentur di rumah Ya, sekarang kita masuk ke gerak kuat Apa itu gerak kuat? Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat Anggota gerak tubuh yang digerakkan adalah kepala, tangan, dan kaki Perhatikan contoh berikut ini Terima kasih telah menonton! Demikianlah contoh gerak seimbang, lentur, dan kuat Tapi, tahukah kamu ada permainan tradisional yang meliputi tiga gerak tersebut Yaitu permainan engklek dan lompat tali Ingat, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh